Ornamen Ornamen Wayang Khususnya yang kita bahas sekarang ini adalah Wayang Ratu atau Wayang Rojo Jadi Apa saja Nama sandangan-sandangan Atau busana-busana Di dalam Wayang Ratu Atau Rojo ini Khususnya yang jangkahnya itu Gagah Seperti ini Mari kita simak Pembahasan selanjutnya Monggo pada kesempatan ini kita gunakan wayang dosomuko mengapa yang kita pakai wayang dosomuko tokohnya seperti ini karena dosomuko itu kategori wayang ratu atau raja yang ornamen sandangannya itu busananya paling komplit jadi dosomuko itu tokoh yang busananya itu komplit ini yang akan kita gunakan dosomukonya itu pakai rambut nguri jadi ada rambutnya ini memang ada dosomuko yang tidak pakai rambut itu juga ada wajahnya tidak merah atau macam-macam itu masalah selera saja misalnya ini dosomuko saya yang tidak pakai rambut jadi disini tidak ada rambutnya sunggingannya ornamen wajahnya itu kuning tidak merah nah ini sama saja jadi kita mulai dari bagian wajah ini wajah wayang ini yang biasa disebut wondo nah inilah kalau saya ditanya ini wondo apa wah saya tidak mengerti bingung ya dosomuko ini corean saya jadi pada saat nyorek saya juga tidak tahu ini jadinya wondo apa cuma yang saya gambarkan tokoh dosomuko itu harus tampak tegas dan bengis jadi galak jadi saya gambarkan dengan hidungnya yang mungal terus giginya yang besar-besar ini ya umumnya memang dosomuko seperti ini giginya jadi ini wajahnya dosomuko itu siungnya gini mengenai jumlah gigi itu macam-macam ada yang tiga ada yang empat bahkan saya pernah lihat juga ada yang dua kalau saya sukanya itu yang empat ini satu dua tiga empat ditambah siung kecil di depan ini kenapa empat supaya roman mukanya itu lebih lebar lebih kelihatan berangasan gitu terus siungnya juga enggak kecil panjang nah mengenai bagian wajah ini ada beberapa istilah ini hidungnya ini gusen namanya jadi model mulut yang seperti ini ini mulut gusen ada memang tokoh raja raksasa itu yang bentuk mulutnya enggak seperti ini biasanya apa di istilahkan perengesan itu juga ada misalnya ini ini tokoh Prabu Sumali ini kan bentuk mulutnya beda sama doso muko nah ini mulut yang kayak gini disebut perengesan mulut perengesan nah kalau ini mulut gusen terus brengosnya kumisnya itu ada yang ditata ada yang enggak ada yang ditata ini melungkernya ini ke bawah ini masalah kreativitas jadi yang penting ini menggambarkan suatu doso muko dengan meripat pelolongan meripat bulat besar meripat atau mata wayang itu ada beberapa jenis jadi kalau bulat ini meripat pelolongan kalau meripat tebuto seperti itu umumnya ada juga meripat delen delen itu dari kata kedelai misalnya meripat Prabu Bolodewo misalnya wayangnya yang ini ini kan meripatnya delen beda sama meripat dari doso muko jadi antara ini dengan ini itu kan beda jadi ini meripat delen delen itu dari kedelai jadi bentuknya kayak biji kedelai ada mata wayang biasanya wayang satrio itu yang gabahan gabahan itu gabah itu biji padi gabahan misalnya kayak tokoh ini janoko atau romowijoyo atau ini yang saya ambil tokoh parikesit nah ini bentuk mata ini ini namanya gabahan nah ini ornament mukanya seperti ini dan ini kan jenggotnya terus ini ada anting ini godek gitu jadi kayak berewok gitu nah terus umumnya raja itu pakai mahkota pakai ornament seperti ini komplit tapi juga tidak semua raja seperti itu namun ini yang paling komplit ini bagian ini namanya jamang lidi atau jamang sodo sakler jamang lidi jamang anaan atau apapun banyak istilahnya terus ini ini namanya jamang sungsun bersusun-susun ini jamang susun terus mahkota itu yang mana mahkota itu yang ini ini mahkota ini area mahkota terus ujung mahkota ini permata ujung mahkota ini biasa disebut nyamat nah ini juga ada ornament ini namanya garudo mungkur jadi garudo yang menghadap ke belakang atau ada yang istilah disingkat grodan garudo mungkur atau grodan jadi ini kayak wajah burung garuda gitu jadi ini cucu terus ini ada ini namanya utah-utahan yang keluar dari murud garuda ini jadi utah-utahan ini aksesoris ini terus disini juga ada tali groddo ada tali groddo nah terus juga ini ada sumping ini ini bagian ini namanya sumping sumping ini satu satu-satu bagian sumping sumping sureng pati nah ini ada ornament ornament yang seperti ini ini namanya udowolo terus ini probo probo ini anak-an probo nah ini rambut rambut gimbal rambut gimbal ini tali rambut kancing rambut ini rambut gimbal jadi tidak tidak semua toko raksasa juga ada rambutnya seperti dosomuko yang kuning tadi itu juga gak harus ada rambutnya ini ini kan gak gak ada rambutnya sama aja jadi langsung ini sumping utah-utahan ini garudo mungkurnya mengenai warna ornamen sunggingannya ini kan beda ini kreatifitas saja yang penting patut pantas nah ini kan ini pakai rambut ini enggak tapi kalau jengkot brengos ini kumis ini ini alis hidup gitu tetap gitu terus dosomuko itu menggunakan kalung ini ulur ini kalung kalung ulur ini sampai ke bawah ini 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 karena ketutupan ini sampur atau selendang ini kalung ulurnya gak kelihatan ini bisa kelihatan misalnya di tokoh misalnya di tokoh ini wayang bulut di ini kan ini kalungnya ini kalung ulur kan terus ke sini nah terus sampai ke sini di sini ada kancingan atau biasa disebut kinjengan ini kalung ulurnya ke sini nah ini probonya juga sama dengan ini sama cuma kan kalau bolodewo gak ada rambutnya tapi ada juga dalang tertentu atau peminat wayang tertentu yang bolodewo diberi rambut itu ada itu selera terus apakah seluruh wayang ratu raja itu pakai ini probo ini enggak enggak juga misalnya wayang saya Prabu Kalinggo Puro wah sekilas mirip bolodewa ini enggak pakai peraban ini sumpengnya itu sumpeng kembang lwe udowolonya itu kayak gini utah-utahan garudo mungkurnya itu panjang karena enggak ada perabannya disini enggak ada tali probo jadi ini namanya tali probo ini ini kan enggak ada langsung badannya kelihatan tetap pakai sampur modanya kayak gini nah ini karena ini ada probo maka ada tali probo nah ini ini tali probo ini satu kesetatuan jadi kalau nyungging ini ini dan ini ini motifnya sama nah umumnya tali probo itu warnanya macam-macam ada yang backgroundnya merah hitam atau putih nah ini dibuat warna putih mengapa karena kalau dibuat warna hitam nanti jumbo sama rambut ini kalau dibuat warna merah sampurnya sudah terlanjur merah misalnya ini sampurnya warna biru atau ungu ini tali probonya bisa disungging warna merah tuh misalnya nah seperti dosomukoy yang ini ini kan tali probonya ini dasar warnanya merah ya kenapa karena ininya sampurnya ini backgroundnya hitam ini bisa dibuat warna hitam karena disini kan gak ada rambutnya sehingga nampak nah ini tali probo ini masih bagian probo terus ini sampur selendang sampur nah ini lanjutannya kesini sembuliannya ini selendang ini sama ini sama ini lanjutannya kesini sembulian nah ini terus karena ini tangannya satunya begini maka selendangnya ketutup tangan jadi tangannya lebih dimenangkan kemudian ornamen ini namanya kelat bahu karena ini kan bahu tangan bahu tangan nah ornamen ini kelat bahu kelat bahu itu bentuknya juga macam-macam tergantung tokohnya kalau dosomuko umumnya seperti ini terus disini ketutup ini gak kelihatan ini pending kelihatan itu kalau mungkin kalau tangannya ini gak nutupi ini bisa kelihatan itu misalnya kita ambil contoh di wayang ini Prabu Sumali ini ini pendingnya ini 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 kan keinjengannya atau mungkin di ah polo di tadi ini terus ini ada sabuk atau paningset ini sabuk nah untuk tokoh tertentu misalnya wayang Prabu Jorosando karena itu Joko selewah kadang sabuknya itu dibuat dengan ornamen khusus karena itu disesuaikan dengan lakon si tokoh itu bisa bisa juga tapi umumnya juga seperti ini sabuk terus bagian ini ini kampuh ini jari ini kampuh kampuh ini satu kesatuan jari ini 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 satu kesatuan kampuh terus ini ada sembulian sembulian buri sembulian ngarep depan belakang sembulian ini jadi kalau sunggingan ini sama ini ya harus sama karena ini sembulian depan belakang atau kanan kiri gitu misalnya itu sembulian terus pada saat kita lihat wayang orang atau wayang wong itu kan bagian probo ini kan kadang disebut badong gitu itu badongnya kalau di wayang kulit justru yang namanya badong itu yang ini justru ini yang namanya badong kalau ini probo tapi kalau di wayang wong atau wayang orang biasanya ornamen yang disini ini probo ini disebut badong tapi kalau di wayang kulit justru badong itu ini terus ada namanya uncal wastro ini uncal wastro ini sama ini satu kesatu terus ini jumlah sembuliannya antara ini bagian ini dan ini harus sama jangan sampai ini misalnya 3 lipatan atau 4 lipatan disini jumlah lipatannya berbeda yaitu gimana mengurangi rasa nanti ini uncal wastro sedangkan ini ini uncal kencono ini uncal kencono ini jadi ada berapa uncal kencono 1 2 3 4 uncal kencono kadang untuk wayang tertentu 3 kadang cukup disini 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 yang ini tidak ada ini ada misalnya kalau jumlah sembuliannya ini atau jumlah kunconya ini namanya kunco ini tidak 2 1 misalnya kayak tokoh anoman itu kan kunconya itu tidak tidak nyabang ini 1 anoman workudoro atau butonom butopatih itu kan kadang 1 nah ini uncal kencono yang ini biasanya tidak ada pakai yang tengah saja sehingga uncal kencononya itu ada 3 1 2 3 tapi kalau ini sembulian atau ini kunconya itu nyabang ini ya ini ada uncal kencononya ini nah jika kunconya disini cabang 2 gitu disini juga cabang 2 kalau disini 1 kayak anoman disini juga 1 tidak boleh disini 2 disini 1 ya aneh lebih dari 2 ada tidak tidak ya 2 saja 1 atau 2 jadi ini uncal wastro wastro itu kain atau sandangan wastro kalau ini kencono kencono itu mas-masan tatanya mas-masan gitu uncal wastro uncal kencono uncal kencono ini badong nah tali kalung ulurnya tadi itu lanjut kesini ini ada kancingan kancingan ini biasa disebut ginjengan ginjengan mungkin berasal dari nama itu capung capung itu bahasa jawanya itu kan ginjen atau yang bahasa inggrisnya itu dragonfly itu ginjen nah ini ginjengan jadi capung yaitu punya makna maknanya apa kenapa kok hewan capung itu dimasukkan ke dalam ornamen wayang karena capung itu hewan yang unik dimana ada tahap kehidupannya itu di air di darat dan di udara jadi ibaratnya orang itu harus ingat di kehidupan bahwa orang itu ada era-era kehidupan di air darat dan di udara mungkin maksudnya seperti itu maksud falsafah filosofinya tapi itu perlu pengkajian lebih lanjut nah terus umum nih umumnya raja raja itu pakai celono nah ini celana ini celono kalau ini celono cendak atau celono pendek jadi susun kalau wayang putran wayang nom-noman belum tentu pakai celono panjang ini belum tentu tapi kadang cukup celono cendak sehingga disini polosan nah itu terus ini gelang di kaki ini namanya keroncong atau bingkel ini keroncong atau bingkel sama kanan kiri depan belakang sama terus ini gelang gelang tangan kalau ini kan kelak bahu ini gelang ini kalpiko atau cincin sama ini ini ada cincinnya nah kalau ornamen ini mangkoro ini mangkaran ini ini tambahan saja ini biasanya ciri kas wayang-wayang saya untuk tokoh buto tokoh-tokoh angkoro apa itu biasanya saya tambah mangkoro ini ini ornamen saja kenapa saya tambahkan ini karena saya jumbuhkan dengan falsafah palemahan ini jadi antara kaki depan belakang ini ada garis ini yang menghubungkan kaki ini namanya palemahan nah sering sekali para dalang-dalang itu punya motif sunggingan atau motif warna pada palemahan itu khusus ini palemahan warna warna saya, ya, istilahnya otak-atik geladuk lah, otak-atik gaduk geladuk dan gaduk pahlemahan ini berasal dari kata dasar itu lemah, lemah itu bumi, tanah atau siti, atau bantolo, atau pertiwi nah itu, pahlemahan nah, sifatnya bumi itu sentoso, atau santosa jadi bumi itu sifatnya sentoso kokoh walaupun di dalamnya itu ada mahma, ada segala gejolak segala macam, tapi permukaan bumi itu kokoh, kenapa kokoh? sehingga bisa menopang kehidupan yang ada di atasnya nah kokoh sentoso itu menurut saya sangat pas jika diwakili oleh warna hitam makanya warna hitam ini maknanya untuk wayang saya itu kokoh sentoso tengahnya ini warna keemasan itu, itu gini pahlemahan ini kan berada di antara dua kaki di antara jangkah artinya orang di dalam melangkah, jangkah atau bertindak itu harus didasari oleh niat yang bersih ibaratnya itu hatinya itu harus seperti kayak emas gitu murni tulus dari sekian unsur kimia di dalam sistem periodik unsur jika kita mempelajari kimia ilmu kimia ilmu kimia emas itu kan merupakan suatu logam yang sangat unik dimana dia itu merupakan konduktor yang sangat luar biasa dan juga dia itu melambangkan suatu kemewahan dan segala macem satu gram emas itu kalau gak salah itu bisa ditarik tanpa putus membentuk suatu sirkuit kabel itu 300 meter lebih mungkin seperti itu jadi emas itu sesuatu yang sangat luar biasa sehingga saya pilih disini warna keemasan itu untuk menggambarkan bahwa di dalam melangkah mengerjakan apapun di dalam kehidupan ini harus didasari oleh niat hati yang tulus niat hati yang murni semurni emas sehingga langkah kita bisa sentoso nah ini warna hitam ini itu makna itu coba saya masukkan ke dalam wujud sunggingan ini jadi sesederhana mungkin namun ada ada makna falsafah atau filosofinya untuk bagian ini ini kancingan aja ini tidak ada tidak ada hal khusus ini hanya ornamen tambahan ini kancingan untuk kancingan kunco karena jika tidak dikancing nanti wayangnya juga gak awet jadi ini kancingan aja tuh jadi tokoh buto tokoh ratu raja raksasa ini ya untuk bagian-bagian namanya apa saja ini bisa kita wakili dengan dosomuko ini oh iya karena disini ada rambutnya rambutnya itu ngore ngore gimbal ini 1,2,3 ini maka disini juga ada rambut juga yang notabene ini dan ini ini sama kalau disini ada rambutnya disini tidak itu jadinya malah kurang pas emang terkadang memang disini ada disini tidak ada tapi kalau rambut ngore biasa kayak rambutnya brotoseno abimanyu yang gak gimbal seperti ini disini gak dikasih itu masih oke tapi kalau ngore gimbal tuh kok pasnya tuh disini dikasih nah perihal motif sunggingan segala macam ini beda-beda ini masalah selera saja tidak ada hal bagus yang penting ya itu tadi seneng aja nah untuk tatahan ini juga luar biasa ini kan kayak probo ini bagian probo ini ada lunglungan terus ini motif daun-daun ini namanya patran ini ada maksudnya ini ini ada kaitannya dengan surat al-ikhlas insyaallah akan kita bahas di episode yang lain karena untuk motif ini ternyata leluhur kita itu meninggalkan warisan makna falsafah makna agama yang sangat luar biasa di dalam karya seni makanya saya termasuk orang yang paling tidak setuju jika ada yang bilang wayang itu kuno wayang itu gak modern wayang itu apa enggak enggak bagi saya dari pengalaman saya wayang itu tontonannya orang pinter dan dulu saya pernah dapat daun langsung dari suargi ki haji mantep sudar sono beliau matur langsung bahwa wayang itu tontonannya orang pinter dan memang betul tontonannya orang pinter karena orang yang nonton wayang punya kapabilitas pemahaman tertentu jadi nonton wayang itu beda dengan nonton tontonan yang lain dimana mungkin tontonan yang lain itu ditonton karena orang gak tahu apa yang akan ditonton sehingga orang penasaran nonton tapi kalau nonton wayang enggak orang itu banyak penonton itu yang tahu lakon ini nanti begini begini tapi mengapa kok masih mau nonton nah itu jadi orang pinter sudah tahu tapi masih mau nonton nah itu bedanya salah satu perbedaan wayang dengan jenis tontonan yang lain ini patran ini ada lunglungannya terus ini ada motif dedaunan yang disebut patran ini ada maknanya terus ini tatahan ini ini kawatan itu terus kalau yang rambut ini seritan terus yang bulet-bulet kecil itu bubuan belum lagi mas-masan ini nanti insya Allah kita di kesempatan yang lain akan membahas tentang tatahan dan makna di dalam tatahan itu sebisa mungkin kita bedah kita sinau bareng disini saya juga masih belajar banyak hal yang masih belum saya pahami karena wayang ini luar biasa ini peninggalan karikatur yang luar biasa jadi kalau kita lihat negara-negara lain itu punya tokoh komik atau anggap saja tokoh anime kalau bicara komik itu terkenal dengan Jepang itu punya gaya komik tersendiri terus Amerika komiknya tokoh-tokoh Marvel itu kan punya gaya sendiri leluhur kita itu meninggalkan tokoh karikatur yang sangat luar biasa kayak makna itu wayang ini nah ini di setiap bagianya ini kayak makna emang kalau kita enggak sinauni enggak kita pelajari itu emang ya saya kira tidak masalah kita itu mempelajari mengenal budaya yang lain asal budayanya sendiri itu jangan ditinggalkan apalagi kok sampai enggak suka itu emang gitu karena ini karikatur yang luar biasa nah ini belum lagi bicara mengenai ini gapetnya ini ini kan gapetnya dari tanduk sungguh ini gapet sungguh sungguh kualitasnya juga macam-macam ada yang bule sungguh bule bening tanpa ada jeleret tapi kalau sekarang sulit misalnya ini ini gapetnya ini wayang parikesit saya ini kan bule ini sungguh itu sungguh bule ya ada hitamnya dikitnya tapi ini ini dari tanduk kerbo dan kerbonya bule kalau ini bule tapi agak lamusnya agak hitam nah sekarang nyari bule sungguh apa gapet sungguh bule yang betul-betul gulo abang itu wah harganya luar biasa nah ini ini juga suatu karya seni karena di dalam gapet ini ini ada ini namanya ini lengkeh gelenuan picisan ini yang garis-garis ini picisan ini gelenuan lagi gelenuan atas gelenuan bawah lengkeh wah ini ujungnya itu yang lancip lantup wah terus ini mecut gitu seperti itu ini ini dari tanduk dan luar biasa ini mengenai gapet aja bisa kita bedah mengapa kok dari tanduk kalau sekarang seukuran wayang dosomuko ini cari gapet yang tanpa sambung agak susah ini ini gapet wayang saya dosomuko ini sambung berapa ini ini sambungan terus disini juga sudah sambung lah kalau ada gapet sambungan harus hati-hati pas bagian yang dibengkokkan takutnya sambungannya copot nah ini sambungan lagi disini terus ini sampai mecut belum lagi perihal gapet caranya nali nali itu bagaimana jaraknya sebisa mungkin itu tali talinya ini dari paningset dari sabuk ke bawah ini jangan lebih dari lima syukur-syukur bisa tiga kalau dua biasanya gak kuat kalau gak kuat gak enak wayangnya dibuat main kalau ini tiga satu dua tiga sebisa mungkin dengan tiga aja sudah cukup kokoh tapi jika tidak memungkinkan bisa empat atau lima lima itu sudah banyak lebih dari itu gak enak dipandang nah terus ini ada lagi mengapa disini ada ini kalau disini gak sambungan disini gak saya tali ini ini saya tali supaya khawatirnya sambungan disini itu betap karena pada saat dibuat sholah ini wayang itu area sini bisa menjadi titik tumpu bergerak mobat mabit nah disini sehingga ini tali tapi kan jaraknya masih oke disini ini disimping nah mengenai luluan gabit itu juga ngeluknya itu ya harus luas jangan sampai kelihatan nyeklek-nyeklek atau patah-patah jadi kelihatan smooth gitu tidak belok mendadak gitu terus sebisa mungkin di leher ini tibu ini tibu tengah itu penak ya gak kemajon ya gak kemunduran bisa tibu tepat sumping tepat anting-anting pasti anting-anting terus lungker karena gabit tanduk itu istimewa untuk saya biasanya sebisa mungkin jangan sampai motong jangan sampai buang ya kadang ngalai lekuk atasnya ini dibuat lebih tinggi sekalian terus disini kebawah agar disini gak gak ada yang kebuang tapi kalau misalnya ininya pendek ini kan sebenarnya apa belokannya disini aja udah cukup terus disini gak sampai kebawah ini udah cukup tapi ini dibuat seperti itu agar ya gak gak ada ujung yang kebuang emang itu kalau sampai ada endingnya itu kepotong itu menurut saya itu emang ini sekilas tentang anatomi wayang ratu wayang raja yang kita ambil contoh ini wayang dosomuko nanti kalau raja-raja satrio yang lain seperti bolodewo romowijoyo atau apapun yang lain yang kakinya jangkah seperti ini ini ya ornamennya kurang lebih ya sama nama-namanya sama seperti ini cuma hanya beda ukuran saja di lain kesempatan mungkin kita bisa bahas untuk ornamen wayang raja ratu yang bokongan seperti ini kan jangkahnya beda ini juga ada nama-namanya tersendiri tapi tidak kita bahas di episode kali ini ini kita bahas dulu mengenai dosomuko jadi kalau kita petani itu di setiap ini sebenarnya ada nama-namanya dan bisa dinamain terus motif aliran tatahannya kawatan ceritanya betul ini kan halus ini kawatan-kawatannya ini halus rambut disini disini rambut kumisnya ini kalau gigi itu disungging ini warna putih sedangkan ini warna keemasan yaitu ngikutin aja kalau wajahnya merah pasnya keemasan kalau putih juga masih bisa tapi kalau wajahnya ini kuning gemblengan ini ini dibuat kuning kan nanti jumbo sama wajah jadi dibuat putih jadi demikian sekilas mengenai bagian-bagian wayang jadi ini wondonya wayang ada bagian-bagian yang tadi gisyung dan segala macem terus ini ada bagian ini aksesoris di kepala ada jamang lidi jamang sungsun makuto nyamat garuda mungkur utautan sumpeng surengpati sumpeng terus tali gerudan terus udowolo probo ini rambut rambut gembal ini pangikat rambut ini rambut juga kalung ulur sampur sini tali probo terus sabuk paningset kinjengan sembulian naremburi celono pendek ini celono cekak celono dowo uncal kencono uncal wastro kunco kroncong gelang kakin ini kroncong palemahan ini juga kunco kelak bau gelang cincin atau kalbiko demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini perihal tentang bagian-bagian dari wayang khususnya wayang ratu wayang raja yang jangkahnya itu jangkah seperti ini yang gagahan seperti ini yang jangkah gagah seperti ini yang diwakili dengan figur wayang rahwono atau prabu dosomuko demikian saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau mungkin tutur kata yang menjadikan kurang berkenan saya mohon maaf mudah-mudahan tema ini bermanfaat terima kasih terus selalu ikuti channel kami Umarat Mojo Official di kesempatan selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati